Lembah patah hati jilid 11. Lim Coek tahu bahwa di belakangnya ada orang yang membokong dengan senjata gelap, dalam gusarnya ia menyempuk dengan tangan kirinya, pedang di tangan kanannya tetap meneruskan serangannya. Sesaat lalu terdengar suara, jeritan, ngeri, darah berhamburan. Telapak tangan Lim Coek dirasakan seperti ada benda yang menembus dalam. Sambil kertak gigi, ia menarik kembali pedang jadada kiri Chiam Siu sudah berlubang dan badannya lantas rubuh di tanah. Lim Coek ketika memeriksa tangannya, ternyata ada jarum halus, Hang Bue E Chiam yang sangat berbisa menancap di telapak tangannya. Racunnya kelihatan sudah mulai menjalar. Ia keluarkan suara ketawanya yang menyeramkan, lantas mengangkat pedangnya untuk membacok tangan kirinya, kemudian ia menutup jalan darah di lengan kirinya itu dan lantas membentak dengan suara bengis, manusia keparat siapa yang tidak tahu malu, membokong orang dengan senjata gelap. Lekas unjukkan diri dari dalam kupel saat itu lantas muncul seorang yang menjawab dengan suara dingin. Sungguh mengecewakan kau menjadi ketua dari partai yang baik-baik. Ternyata begitu kejam turun tangan terhadap lawan. Aku hanya memberikankah sebuah jarum kecil sekedar untuk memberi peringatan padamu, itu hanya terhitung sebagai suatu tanda peringatan saja, Lim Coek melihat orang itu, usianya tidak lebih dari 40 tahun, di punggungnya terlihat sebuah golok tanto. Di ketiak kanan dan kirinya tergantung tujuh atau delapan kantong kulit. Kiranya adalah siak-lek losu. Aku si orang si Lim cuma tinggal satu tangannya. Apakah losu berani mengeluarkan senjatamu untuk kita main-main beberapa jurus demikian Lim Coek menantang? Siak-lek ketawa dingin, ia lantas menghunus golok tantonya. Siapa tahu, Lim Coek pada saat itu sudah gusar benar-benar, begitu siak-lek muncul, diam-diam ia sudah mengambil keputusan untuk membinasakan orang-orang yang membokong dirinya itu. Saat itu, siak-lek sedang mengangkat lengannya untuk mergunus golok, hingga ketiak kanannya terbuka satu lowongan. Lim Coek ketawa dingin, mendadak pundaknya bergerak, ia menggunakan kesempatan itu, ujung pedangnya menotok jalan darah Chiang Bun Hiat di bawah ketiak kanan. Perbuatan itu sudah tentu berlawanan dengan peraturan Kang O, juga membuat jelek nama baiknya Hong Tong Pei. Tapi Lim Coek yang hendak membalas sakit hati Tio Tian Ek, dalam keadaan gusar ia sudah tidak perdulikan itu semua. Siak-lek sama sekali tidak menduga perbuatan Lim Coek, maka bukan kepalang kagetnya. Dalam keadaan gugup ia buru-buru loncat mundur, berbareng dengan itu ia gerakan pundak kirinya dan bawah pundaknya meluncur keluar batang senjata rahasia yang sangat berbisa. Siak-lek yang mempunyai julukan manusia biruang berlengan, hampir sekujur badannya terdapat senjata rahasia, dalam keadaan kepepet demikian ia masih bisa. Menolong dirinya, dengan melepaskan tiga batang senjata rahasia, yang mengarah muka dan dada Lim Coek. Lim Coek terpaksa menangkis dengan pedangnya tapi dengan demikian Siak-lek sudah dapat kesempatan untuk singkirkan dirinya dari ancaman pedang. Selagi Siak-lek hendak menyerang musuhnya tiba-tiba berkelebat bayangan merah menghalang di tengah mereka, kemudian terdengar suaranya, dengan baik. Liu Si Chu sudah terluka, tolong Sian Su bawa balik di Yahui Kak Sian Su lantas bangkit dari tempat duduknya menghampiri mereka dan berkata kepada Tan Li yang sambil rangkapkan kedua tangannya, Apatai Su mempunyai kegembiraan untuk main-main beberapa jurus dengan Pin Cheng Ang Enta Oto melirik sejenak, hatinya bercekat. Sebab ia tahu bahwa ketua partai Inggo BJP ini bukan saja sangat tinggi kepandayan ilmu silat dan kekuatan tenaga dalamnya tapi juga merupakan satu ahli senjata rahasia yang kenamaan. Dengan munculnya ia, Siak-lek barangkali akan terancam kedudukannya. Saat itu, Lim Coek sudah bertempur sengit dengan Siak-lek. Angin Ta Oto lantas menghadang di depan Hui Kak Sian Su sambil berkata, Sudah lama aku mendengar namang God BJP sudah tentu suka sekali menerima pelajaran Sian Su keduanya lalu saling menyerang. Mendadak terdengar suara bentakan, kemudian disusul dengan suara beradunya senjata. Ketika Angin Ta Oto menoleh, ternyata Siak-lek sudah terpukul mundur oleh Lim Coek. Oleh karena hatinya tergoncang, pundak kirinya telah terkena serangan Hui Kak Sian Su, dirasakan sakit sekali dan kekuatan dalamnya juga lantas merasa buyar, maka buru-buru lompat mundur. Hui Kak Sian Su tidak mau mendesak, ia membiarkan lawannya itu berlalu, kemudian menyerbu Siak-lek. Badannya masih di tengah udara, tangan kanannya diayun mengirim empat buah fotih cuh, untuk mengempur tanah beracun yang dilancarkan oleh Siak-lek, hingga jatuh berhamburan di tanah. Lim Coek semakin kalap, ia sudah seperti banteng mengamuk. Dalam serangannya yang sangat hebat, lengan kanan Siak-lek telah terkutung dan terlepas dari badannya. Lim Coek masih belum mau berhenti, pedangnya masih hendak menyambar kepala musuhnya. Hui Kak Sian Su yang melayang turun lalu mencegah, Lim Si Chu, kalau kita masih bisa mengampuni, ampunilah jiwanya. Dia bukan penjahat utamanya, biarlah tinggalkan dia hidup melihat dalam sekejapan saja sudah ada orangnya terluka. Cian Tok Jin Mo wajahnya mendadak berubah, ia sudah hendak berbangkit untuk turun tangan sendiri. Tapi Bo Pin lantas maju ke depan dan berkata, Bo Pin minta izin untuk menemani Hui Kak Sian Su dari Gobi Ye Pei Cian Tok Jin Mo ketawa dan ia angguk-anggukan kepalanya. Sian Su adalah seorang beribadah tinggi, namun kesohor dalam kalangan rimba persilatan. Bo Kong Chu harap hati-hati menghadapi dia, dan suruh mereka semua balik. Bo Pin terima baik pesan Chu Kong-nya, lalu masuk ke kalangan pertempuran. Setelah suruh Hang In Ta Oto dan lain-lainnya balik ke dalam kupel, ia lantas berkata kepada Hui Kak Sian Su, Aku syorang Sibo sudah lama mendengar lihainya Il Nusilat Tai Hun Jin Hyu Hoat dari Daring Go Bi Ye Pei yang namanya kesohor di seluruh dunia. Hari ini dengan berani mati ingin mendapat sedikit pelajaran dari Sian Su. Ucapan Bopi ini merupakah satu tantangan terang-terangan terhadap diri HNU Kak Sian Su, siapa lantas menjawab sambil merangkapkan tangan, On Mi Tuhut, orang beribadah tidak mempunyai kepandayan apa-apa, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tong Chu kita hanya belajar kenal dengan kepandayan masing-masing, Perlu apa Sian Su merendahkan diri? Silahkan si tangan geledek kata dengan suara dingin. Perkataan yang terakhir itu baru saja keluar dari mulutnya, mendadak badannya sudah bergerak maju, dengan kecepatan kilat telah melancarkan serangan. Ia menggunakan tenaga kekerasan serta menerjang secara tidak kepalang tanggung, kesombongannya orang Shibo itu benar-benar sangat nyata. Kalau Hwi Kak Sian Su tidak menyambuti keras lawan keras bukan saja akan memalukan Ingo Bi Ye Pei, tapi juga akan kehilangan kesempatan untuk menyerang dan selanjutnya orang Shibo itu pasti akan mendesak terus. Hwi Kak Sian Su meski seorang beribadah tinggi, melihat musuhnya yang bersikap congkak dan tidak memandang mata, seketika itu juga lantas marah. Ia lantas terancap kaki, tidak menyingkir dan berkelit, lengan kirinya dikibaskan untuk menyingkirkan kekuatan serangan Bopin, sedang tangan kanannya digunakan untuk menyambuti serangan. Bopin tertawa, kekuatannya mendadak ditambah tiga bagian lagi ketika kedua kekuatan beradu, lantas terdengar suara benturan keras. Bopin merasa kesemutan tangannya orangnya mundur tiga tindak. Tapi Hwi Kak Sian Su terkena serangan telah terpental mundur sampai tujuh-delapan tindak, dadanya bergolak dan mulutnya menyemburkan darah segar. Tiaw Goan Tai Su yang menyaksikan kejadian itu, bukan kepalan kagetnya. Tapi sebelum turun tangan untuk memberi pertolongan, Bopin sudah mengirim satu serangan lagi. Hwi Kak Sian Su dengan sisa tenaganya yang masih ada, mengeluarkan ilmunya Toi Huthiul Indaringo Diyepei, pada menyambut serangan Bopin. Getaran angin pukulan telah membuat rontok daun-daun di atas pohon yang jauhnya dua tombak lebih. Kedua orang itu terpental mundur masing-masing empat tindak. Hwi Kak Sian Su sudah kehabisan tenaga tidak mampu menahan bergolaknya dada, maka kembali menyemburkan darah segar. Ketua Butong Pei Siong Leng To Tiang yang menyaksikan kejadian itu lantas kerutkan alisnya, kemudian berkata dengan suara nyaring, Biarlah Pinto menyambut serangan Butong Cu dengan cepat ia sudah menghadang di depannya Hwi Kak Sian Su, ketua Gobi Ye Pei itu mengawasi padanya dengan sorot metu bersyukur lantas duduk di tanah sambil tejamkan metu untuk mengatur pernapasannya. Bupin sendiri setelah mengadu kekuatan dua kali itu juga sudah mendapatkan luka tidak keringan dan sekarang harus menghadapi Butong Pei yang kekuatannya cuma di bawah Siaul Lim Siyye, sudah tentu tidak berani gegabah maka segera menjawab, maksud To Tiang, apakah? Juga, handak, mengadu kekuatan tangan? Kekuatan tangan Butong Cu barusan Pinto sudah menyaksikan sendiri sayang Pinto selamanya tidak suka menggunakan tangan sedila Akhirnya Tong Cu mengadu kekuatan memakai senjata tanpa memperdulikan orang Sibo itu setuju atau tidak, ia sendiri sudah menghunus pedangnya. Dengan demikian, terpaksen Bupin harus melayani dengan senjata juga dan lantas mengelurkan goloknya yang tebal. Sambil menenteng golok emasnya yang tebal Bupin berjalan berputaran, matanya terus mengawasi Siong Leng To Tiang. Siong Leng To Tiang tetap tidak bergerak, ia hanya berdiri tenang sambil memegang pedangnya, siap sedia untuk menghadap segala kemungkinan. Sebentar saja Bupin sudah berpular tiga kali. Tetapi Siong Leng To Tiang hanya mengawasi tingkah lakunya orang itu sambil tersenyum, sehingga Bupin tidak mempunyai kesempatan untuk menerjang. Kembali ia memutar lagi tiga kali, keadaan demikian telah memperhatikan suasana yang sangat tenang, tetapi bagi orang yang mengerti satu di antara kedua orang itu juga sudah mengeluarkan serangannya, sudah pasti sangat hebat. Ilmu pedang Butong Pei, meskipun hebat, tetapi Bupin yang dalam dua gebrakan telah menjatuhkan diri ketua Gobi Yee Pei, juga bukan orang sembarangan. Orang banyak dalam kupel itu tidak ada seorang pun yang berani buka suara, masing-masing menghuatirkan pihaknya sendiri. Seng waktu sedikit demi sedikit berjalan terus, dalam suasana sesunyi itu mendadak terdengar suara bentakan keras, Golok Bupin dengan mengeluarkan sinar kekuning-kuningan di barungi sambaran angin yang hebat sekali telah menyerang diri Siong Leng To Tiang. Siong Leng To Tiang ketawa dingin, ia menantikan serangan itu dengan tenang sampai ujung golok sudah berada dekat dirinya, baru ia bertindak secara mendadak. Secepat kilat pedangnya menangkis, sehingga suara beradunya kedua senjata kedengaran jaring sekali. Masing-masing lalu mundur, serta memeriksa senjatanya. Begitu memeriksa goloknya mendadak kelihatan Bupin menjadi gusar. Kiranya golok emas yang sangat disayangnya itu ternyata sudah dibikin gompal oleh pedang Siong Leng To Tiang. Sungguh tidak kusangka ketua dari Butong Pei ternyata hanya mengandalkan tajamnya pedang saja ia mengejek dengan muka beringas. Siong Leng To Tiang lalu menjawab sambil ketawa dingin, meskipun senjata ini tajam sakti, tetapi masih harus dilihat berada di tangan siapa. Meskipun Pinto tidak menggunakan senjata, apakah kau kira Pinto takut padamu sambil simpan pedangnya? Diam-diam Bupin merasa terheran-heran ia pun lantas menyimpan goloknya dan menyerang hebat dengan tangan kosong. Siong Leng To Tiang melindungi dadanya dengan tangan kirinya, tangan kanannya dengan mendadak melancarkan serangannya. Sambaran angin yang tajam dan sangat hebat telah menyambar di atas kepala Bupin. Bupin terperanjat, ia mundur dua langkah. Ketika ia memeriksa kepalanya, ternyata rambutnya yang panjang sudah terpapas oleh karena serangan Siong Leng To Tiang tadi. Bukan kepalang kagetnya seorang Shibo, ia selamanya sangat jumawa, ia menganggap kecuali Chiantrop Jinmo seorang di dunia ini sudah tidak ada orang lain yang mampu menandingi dirinya. Tidak ngana, di antara para ketua dari sembilan partai besar itu ternyata masih ada juga orang yang mampu menandingi dia. Ia merasa keder, hanya kuncup seketika, sikap jumawanya lantas lenyap dengan sendirinya. Karena mengingat bahwa dirinya merupakan ketua penjarah Yan Kui Kau, kalau hari ini terguling di tangan Siong Leng To Tiang, bagaimana masih ada muka untuk unjukkan muka di dunia Kang Ou, maka sekarang ia tidak berani memandang ringan musuhnya, kekuatannya dipusatkan seluruhnya, setindak demi setindak ia berjalan mendekati Siong Leng. Siong Leng To Tiang masih tetap seperti tadi, menantikan musuhnya dengan tenang, sedikit pun tidak menunjukkan sikap jumawa. Diam-diam sudah mengerahkan ilmu busiai biat kuci yang leknya baru-baru ini dipelajari dari Chiantrop Jinmo yang dipusatkan pada kedua lengannya. Kemudian, di antara gerakan tangannya yang melancarkan serangan, ada sambaran angin yang berbau amis. Siong Leng To Tiang mengetahui benar sampai di mana kelihayan seorang Shibu itu, sebentar kemudian ia membentak keras, lalu tangannya diayun. Ia mengeluarkan kekuataan tenaga dalam yang sangat dasyat. Bopin perdengarkan suaranya yang menyeramkan, kedua tangannya bergerak dengan cepat, sekaligus sudah melancarkan tujuh atau delapan kali serangan, sehingga Siong Leng To Tiang terpaksa harus mundur. Sebentar saja pertandingan sudah berlangsung sepuluh jurus lebih. Siong Leng To Tiang dengan tenang menghadapi Bopin, setelah diserang begitu gencar dan setelah berhasil mengalahkan semua serangan itu, barulah ia melancarkan serangan simpanannya dari Partai Butong, ia balas menyerang dengan kekuatan yang hebat. Perlahan-lahan mundur sampai setumbak lebih jauhnya. Kekuatan tenaga keras dan lunak dari dua orang itu saling bentur, kesudahannya ternyata seri. Setelah bertempur 50 jurus Bopin kelihatan sudah mulai kewalahan. Selagi Siong Leng sudah mau turun tangan terhadap lawannya yang sudah tidak berdaya itu, mendadak terdengar suara bentakan seram. Tahan meskipun suara itu tidak begitu keras tetapi Siong Leng To Tiang yang mendengar itu terperanjat, dengan sendirinya serangannya lantas ditarik kembali dan segera lompat mundur. Ketika ia dongakan kepalanya, di dalam kalangan ada berdiri Cian Tok Jin Mo sendiri. Dengan wajah seram Cian Tok Jin Mo berkata sambil kebutkan lengan bajunya, Bu Tong Chu mundur biarlah aku sendiri, jangan kau menemui para ketua partal besar ini, si tangan geledek Bopin lantas undurkan diri. Cian Tok Jin Mo setelah berada di kalangan, lalu berkata kepada Siong Leng To Tiang sambil menjoya, Jehwi ada seorang pegunungan yang kasar, mendirikan perkumpulan Hian Kui kau maksudnya cuma hendak mencari suatu tempat untuk tancap kaki di dalam masyarakat. To Tiang sekalian yang anggap diri sebagai ketua dari golongan orang baik-baik hari ini dengan beramai-ramai telah memasuki lembah Kui Kok, kalau Jehwi tidak menyambut sendiri tentunya akan ditertawakan oleh orang-orang dari Rimba Parsilatan, harap To Tiang suka memberi pengajaran, tak usah merendah, sudah lama pintu mendengar nama besar dan kepandayan yang luar biasa dari kau cu, hingga selamanya tidak pandang matuk kepada sembilan partai, justru inilah maka pintu ingin minta pelajaran dari kau cu sendiri, jawabnya Siong Leng To Tiang. To Tiang ada seorang yang berterus terang, kalau begitu tidak perlu banyak berkata yang tidak ada gunanya lagi, silahkan To Tiang turun tangan dengan gerakannya yang sangat gesit, kau cu iten sekeiap saja sudah berada di depan lawan-lawannya. Siong Leng To Tiang terkejut menyaksikan gerakan demikian gesit ia buru-buru mundur dua tindak sambil bersiap-siap. Meskipun ia belum pernah bertanding dengan kau cuhian kui kau ini namun sudah lama ia dengar kepandayanya, maka ia tidak berani gegabah. To Tiang mengapa tidak lekas turun tangan tanya Cian Tok Jinmo sambil ketawa aneh. Pintu adalah tamu, bagaimana berani lancang tangan, jawab Siong Leng. Kalau To Tiang begitu merendah jangan heran kalau lohu berlaku kurang ajar berkata Cian Tok Jinmo sambil ketawa. Kemudian dengan tiba-tiba kebutkan lengan bajunya, entah dari mana datangnya angin yang mengandung bawa mistau-tau sudah menyambar muka Siong Leng To Tiang. Sudah tentu Siong Leng To Tiang tidak berani menyambuti dengan kekerasan. Ia geser kakinya, badannya segera bergerak hendak menyingkir. Tapi ia lantas dengar suara bentakan Cian Tok Jinmo. To Tiang hendak kemana Siong Leng To Tiang merasakan suara itu seolah-olah keluar dari belakang dirinya dalam kagetnya, buru-buru melesat tinggi ke atas. Tapi baru saja melesat tinggi kira-kira tiga kaki, mendadak merasakan ada bau amis luar biasa menusuk hidung nja, rasa mua segera menusuk ulu hati, sehingga seluruh kekuatannya menjadi buyar, ia masih hendak mengatur pernafasannya, tapi sudah tidak bisa lagi. Badannya tampak bergoyang, wajahnya pucat, kakinya lemas, dan lantas rubuh di tanah. Dari dalam kupel segera melayang turun seseorang yang lantas menghadang di depannya. Cian Tok Jinmo, sambil langgukan kepala orang itu berkata, Kau Chu benar-benar lihai, Pinto tidak mengukur kekuatan sendiri, ingin meminta sedikit pelajaran dari Kau Chu Cian Tok Jinmo mengawasi orang yang baru datang itu, ternyata ia adalah ketua dari Kun Lunpei. Bu Yei To Tiang. Kedatangan To Tiang sangat cepat, mengapa tidak bimbing dulu dirinya Siong Leng To Tiang ke dalam kupel berkata Cian Tok Jinmo dengan suara kaku. Bu Yei To Tiang wajah nfa merah, lalu ia menyambar lengan Siong Leng To Tiang kemudian dengan sekali gentak, ia sudah berhasil mengangkat tubuh Siong Leng To Tiang, yang besar ke dalam kupel, tubuh Siong Leng To Tiang segera disambut oleh Tiao Guan Tai Su, lalu diletakkan di atas kursinya dan diberi pertolongan sebagaimana mestinya. Cian Tok Jinmo yang menyaksikan perbuatan Bu Yei To Tiang ini, bukan saja tidak terkejut, sebaliknya malah ketawa menhina, benar tidak kecewa To Tiang sebagai seorang gagah dalam merimba persilatan, Lohu sangat kagum. Tapi entah Totiang bisa menggunakan senjata kebutan Bu ini untuk membuat Lohu menggeser sampai dua tindak atau tidak demikian katanya. Coba saja jawab Bu Yei sangat menjengkol. Segera maju dan kebutannya digunakan untuk menotok jalan darah Kian Kin Hiat, Kun Lun Pei yang selamanya mengutamakan ilmu kekuatan tenaga dalam atau Lohu Okang, maka meski begitu kecil tidak berarti seperti kebutan itu, di dalam tangan Bu Yei To Tiang bisa berubah menjadi senjata yang tidak kalah tajamnya dengan pedang atau pecut baja. Cian Tok Jinmo lantas kebutkan lengan bajunya, badannya menggeser, berada di kirinya Bu Yei To Tiang, kemudian ulur tangan kirinya, sehingga kelihatannya kaku dari lima jari tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar geger lawannya, Bu Yei yang gagal serangannya pertamanya, dalam hati merasa kaget, buru-buru ia memutar tubuhnya, kebutan di tangannya berbalik menyepu. Tapi cuma dengan suara ketawanya Cian Tok Jinmo orangnya sudah menghilang dari samping dirinya. Mendada angin keras menyambar punggungnya. Belum sampai memikirkan apa akan terjadi, pundak kiri Bu Yei To Tiang tiba-tiba merasa sakit, ternyata sudah kena ditepok oleh tangan Cian Tok Jinmo. Ia lantas keluarkan seruan tertahan, badannya sempoyongan, keringat dingin mengucur keluar. Dengan perasaan malu Bu Yei To Tiang terpaksa balik ke tempat duduknya sambil tundukan kepalanya. Dari kupel kembali melayang keluar dua imam tua, dengan berdiri berendeng kedua imam itu maju ke depan Cian Tok Jinmo. Kau Cu benar-benar seorang gagah yang bukan cuma nama kosong belaka. Pinca berdua dengan tidak memikir diri sendiri ingin minta sedikit pelajaran dari kau cu demikian mereka berkata sambil memberi hormat. Cian Tok Jinmo memandang dengan metu dingin, mereka ternyata adalah ketua Ceng Xia Pei Liao Tim To Tiang dan ketua Kiong Le Pei Goan Hei To Tiang. Di daerah sucuhan benar-benar ada terdapat banyak orang gagah, di antara sembilan partai besar Bu Yei dan Kiong Le sudah mendapati dua bagian. Ini benar-benar merupakan suatu pertemuan yang jarang terjadi Cian Tok Jinmo berkata sambil ketawa. Kita hendak adu tenaga, tidak ingin adu lidah, Goan Hei To Tiang membentak. Dengan tidak sungkan-sungkan lagi, keduanya lantas melancarkan serangan dari kanan dan kiri dengan berbareng. Jiehwi perdengarkan suara ketawanya yang aneh, kemudian mengebutkan kedua lengan bajunya, badannya dengan gesit sudah mundur lima kaki, sehingga serangan kedua imam itu mengenai tempat kosong. Sebaliknya, karena terpengaruh oleh kekuatan kebutan Jiehwi, kedua kekuatan Goan Hei dan Liao Tim terdorong sehingga keduanya harus mundur sejauh dua tindak. Kedua imam itu mau jadi gusar, mereka lalu maju lagi dan sekali lagi melancarkan serangan berbareng. Serangan yang dilancarkan karena dengan tenaga penuh, anginnya saja sudah menyambar hebat bajunya Chiantok Jinmu. Orang-orang Hyankui kau yang menyaksikan itu pada terperanjat dan beruban wajah seketika. Meskipun mereka semuanya orang-orang yang selamanya mengagulkan dirinya sendiri, tetapi melihat serangan yang demikian hebatnya, mau tidak mau jadi merasa sanksi atas kesanggupan kau cuunya menghadapi serangan tersebut. Mendadak Chiantok Jinmu mengebutkan kedua tangannya, tapi badannya kelihatannya terdorong mundur oleh kekuatan serangan tadi. Bupin sendiri ketika menyaksikan kejadian itu merasa terkejut, ia khawatirkan kalau nanti kau cu akan kalah, Hyankui kau pasti akan lunas siapa tahu. Badan Chiantok Jinmu yang terhuyung-huyung mundur itu, setelah kekuatan kedua imam tadi ditarik kembali lagi, badannya juga sudah melesat balik lagi. Bersamaan dengan itu, dalam medan pertempuran lantas tercium bau busuk yang sangat hebat. Goan Hie Totiyang dan Liao Tim Totiyang berdua yang tengah kegirangan, tidak menduga sudah kena diserang oleh kekuatan membalik yang dibareng dengan bau busuk tadi. Maka pada saat itu juga rasa mua lantas mengaduk dadanya, kepala mereka dirasakan puyeng, sehingga harus mundur sempoyongan sampai lima tindak jauhnya. Tiao Goan Tai Su yang menyaksikan kejadian itu, mereka tidak puas, kemudian ia melesat dan turun sendiri di medan pertempuran. Dengan tangan kirinya ia melancarkan serangannya jarak jauh untuk mencegah sambaran bau busuk, sedangkan tangan kanannya mengeluarkan ilmu kekuatan tenaga dalamnya untuk mendorong diri Goan Hie dan Liao Tim. Dengan denikian, kedua imam itu telah terhindar dari serangan Cian Tok Jin Mo yang amat dasyat. Melihat kedatangan Tiao Goan Tai Su sendiri, Cian Tok Jin Mo lantas berkata, apakah Tai Su juga ingin main-main dengan aku kau cu, kau dalam waktu sekejapan saja sudah merubuhkan empat ketua partai. Kepandaian semacam ini sungguh jarang didapatkan. Kepandaian lolap yang tidak ada artinya ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan kepandaian kau cu? Segala apa di dalam dunia ada batasnya dan takdirnya, tapi kau cu telah berlaku sewenang-wenang dengan mengandalkan kepandaian sendiri untuk mencelakakan banyak jiwa, hal ini barangkali tidak diinginkan oleh Tuhan, jawab Tiao Goan Tai Su sambil rangkapkan kedua tangannya. Lohu bukan orang dari golongan Buddha, maka tidak mengerti apa artinya welas asih segala, aku hanya tahu bahwa rimba persilatan selama ini telah dikuasai oleh sembilan partai besar, sehingga orang-orang gagah dan golongan orang kasar tidak mendapat tempat untuk tancap kaki. Bukannya aku si orang Shijie bicara takabur, Tai Su sekalian hari ini telah memasuki lembah kuikok. Cuma ada dua jalan yang dapat kalian tempuh, kecuali jika Tai Su dengan kepandaian sesungguhnya dapat menandingi Lohu, kalau tidak. Ha, ha, hanya tinggal satu jalan, ialah kematian saja perkataan Cian Tok Jin Mo yang terakhir itu seolah-olah suara geledek di tengah hari bolong, sampai-sampai Gohoyapa yang sejak tadi tidak pernah buka mulut juga lantas lompat bangun dan mementak dengan suara keras. Kentut! Kau kehendaki kami mati, kami juga akan suruh kau tidak bisa hidup lagi, pemuda dogol itu selain memaki kalang kabut, tangannya tidak tinggal diam. Sepasang pecutnya bergerak, sehingga poci dan cawan arak di meja pada hancur berantakan. Ia masih belum puas agaknya, maka sambil langkat Hiu Hoan Lengnya tinggi-tinggi, ia mengeluarkan perintah dengan suaranya ring, para ketua dari sembilan partai dengar. Kalian tidak perlu banyak mulut dengan dia. Semua harus maju berbareng, tetapi pada saat itu, di antara ketua dari sembilan partai tersebut, selain Tio Tian Ek yang sudah binasa, Tio Goan Tai Su berhadapan dengan Cian Tok Jin Mo, di situ yang masih ada dan bisa dengar perintahnya hanya Lin Cho Ek, Bu Ye To Tiang dan Tian Hian To Tiang bertiga. Sementara Xiong Leng, Liao Tim dan Goan Hiei serta Hui Kak Sian Su semuanya masih terluka dan dalam keadaan pingsan. Tadi mereka datang dengan sebarisan dari sepulah orang dan sekarang, yang masih bisa bergerak hanya tinggal lima orang lagi. Dengan demikian, kerugiannya adalah separuhnya, sedangkan pihak Hian Kui Kau kecuali Cian Sin yang binasa dan Xiang Hang bersama Xiang Seng yang terluka, masih ada lagi kau cunya sendiri yang belum mendapatkan tandingan yang setimpal, maka dalam pertandingan itu selanjutnya, sudah terang bahwa sembilan partai itu yang akan menderita kerugian besar. Tiao Goan Tai Su yang mengetahui keadaan di pihaknya sendiri, sangat menghawatirkan Goi Apa keluarkan perintah tidak karuan, maka cepat-cepat menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga orang, ia berkata kepada We To Tiang sekalian, Lim Si Chu dan Ji We To Tiang harus melindungi yang terluka, berdaya keluar dari lembah ini. Di sini Lola akan berusaha mencegah tindakan mereka selanjutnya, Tian Hian To Tiang dan Bu Ye To Tiang berdua cepat-cepat menghampiri Xiang Leng dan Goan Hie, bersedia hendak menerjang keluar. Tetapi Goi Apa yang menyaksikan itu, lantas marah dan berkata dengan suara keras, semua jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak bisa berhasil menolong keluar Saudara Ho, kalian juga jangan harap bisa hidup terus Bu Ye To Tiang dan lain-lainnya jadi saling pandang, terpaksa urungkan maksud mereka. Di lain pihak, Bu Pin sudah memimpin orang-orang Hian Kui Kau keluar dari kupel sambil menghunus senjata masing-masing. Keadaan demikian telah membayangkan segera akan terjadinya suatu pertempuran hebat. Tiaw Goan Tai Su hanya bisa berkata sambil menghela nafas, Siam Chai, Siam Chai, begitu dimulai, pembunuhan ini akan merupakan suatu malapetaka untuk selama amanya, Cian Tok Jin Mo sambil tertawa dingin kebutkan lengan bajunya, dirinya mundur setombak lebih, sedangkan 12 anak buahnya yang berada di belakangnya lantas maju mengurung dirinya Tiaw Goan Tai Su. Para ketua yang berada di dalam kupel, semua sudah terkurung rapat oleh orang-orangnya Hian Kui Kau. Go Yapa sedang berdiri di atas meja sambil langkat Kiu Goan Lengnya tinggi-tinggi. Pada saat itu, Bu Pin lantas keluarkan suara, para ketua dari sembilan partai, dengar, kalau sudah separuh lebih yang terluka dan terbinasa semuanya sekarang terkurung di dalam kupel yang sudah ditanami bahan peledak maka mati atau hidup kalian hanya dalam waktu sekejapan saja. Kalau tidak segera menyerah, begitu bahan peledak dinyalakan, semuanya akan hancur lebur, Bu Yai Toti yang terperanjat, ia berkata kalau ada kawan-kawannya dengan suara perlahan, benar saja kita sudah kena jebakan. Kopel ini pasti tempat yang berbahaya, mari kita menerjang keluar sehabis berkata, ia lantas bertindak cepat, tetapi baru saja badannya bergerak, mendadak didengarnya suara bentakan nyaring. Angin Ta Oto dan Hui Tuntian Chun sudah bergerak berbareng melancarkan serangan tangan dari jarak jauh. Bu Yai Toti yang lantas menyambuti dengan tangannya, setelah kedua kekuatan itu beradu, meskipun Angin Ta Oto. Dan Hui Tuntian Chun terpental mundur, tetapi Bu Yai Toti yang sendiri yang dengan seorang diri harus melawan dua orang, sudah terpental mundur lagi ke dalam kupel. Lim Choe lantas membentak keras, kembali bergerak hendak menerjang keluar, tetapi segera dicegah oleh Siye Klek dan Ong Hoa Chie yang sejak tadi belum pernah turun tangan. Tian Hian Toti yang merasa gelisah, ia berkata depan suara perlahan, kita harus bergerak besar bareng masing-masing menerjang keluar, ketiga orang itu lalu menerjang keluar kupel sambil menghunus pedang masing-masing, tetapi baru saja mereka melangkah keluar, dari empat penjuru sudah dihujani oleh rupa-rupa senjata gelap, maka Tian Hian Toti yang dan kawan-kawan Fah terpaksa harus kembali lagi ke dalam kupel. Sementara itu orang-orang Hian Kui Kau juga tidak mendesak asal musuhnya balik ke dalam kupel, mereka juga menghentikan serangannya, hanya mengurung dari jarak jauh. Gow Yapa sendiri juga sangat gelisah mulutnya memaki-maki kalang kabut. Baru saja ia hendak mengeluarkan perintahnya lagi, mendadak mendengar suara Piao Gaon Tai Su berseru, On Mi Tsu Hout. Maafkan Lola akan memduka pantangan membunuh Padri Tua itu lantas kebutkan lengan jubahnya memukul mundur bocah yang yang mengurung dirinya kemudian melayang keluar dengan tangan kirinya melancarkan dari jarak jauh menyerang Ang In Toto. Ang In Toto coba menyambuti serangan itu, tetapi kesudahannya ia mundur sampai lima tomdak. Tiao Gaon Tai Su melancarkan serangannya bagaikan kilat cepatnya setelah memukul mundur dirinya Ang In Toto, tangan kanannya melancarkan tinjunya Kim Kong Chie, salah satu ilmu terhebat, macam ilmu kepandainya Sia Olin Pei, menyerang dirinya Sia Klek. Tidak ampun lagi Sia Klek lantas keluarkan seruan tertahan, tubuhnya mundur sempoyongan sebentar saja Tiao Gaon Tai Su sudah berada di pinggir kupel. Lalu berkata kepada kawan-kawannya, Tuh Heng sekalian lekas ikut lolap menerjang kepungan Ling Ceno Ek sambil menggeram lebih dulu menerjang keluar dengan pedang terhunus. Fin Hian Toto Tiang dan Bi Ye Wa Toto Tiang juga lantas bergerak. Go Yapa mengawasi keadaan di sekitarnya, ia cuma dapat melihat diri Tio Tian Ek yang sudah menjadi bangkai dan Hui Kak Sian Su. Liao Heng, Siong Leng serta Go An Hieto Tiang yang sudah terluka tidak ingat orang. Saat itu ia sudah tidak perdulikan mereka lagi, sambil tenteng pecutnya, juga lompat keluar dari dalam kupel. Baru saja Go Yapa berlalu, mendadak terdengar suara ledakan hebat, sampai Go Yapa tidak bisa berdiri dan jatuh pengkurap. Setelah suara ledakan berhenti, ia baru angkat kepalanya. Ketika ia melihat keadaan kupel tadi, ternyata sudah menjadi tumpukan puing. Tidak usah dikatakan lagi, dirinya para ketua Go B.Y.P., Butong P. dan Kiong Lei. P. beserta bangkainya Tio Tian Ek juga sudah menjadi hancur lebur. Ini ada suatu pembunuhan yang sangat keji partai besar di dunia Kang O, dalam waktu sekejapan saja sudah kehilangan lima ketuanya. Semua kejadian ini seolah-olah ditimbulkan oleh Go Yapa seorang. Dengan perasaan tertegun pemuda Tolol itu memandang sekitarnya, orang-orangnya Hian Kui Kau ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya. Dalam keadaan sunyi itu, Go Yapa melihat Tiao Go Antaisu dan Bu Yaitut yang berlutut di tanah sembari membaca doa. Lim Co Ek keadaannya seperti orang gendeng ia duduk bersilah di tanah pedangnya menggelepak di tanah matanya keluar airnya. Go Yapa tiba-tiba ingat dirinya Tian Hian Totiang dari Hoa Sanpei. Ketika ia mencari-cari di tempat sejauh 10 tombak lebih, ia dapat lihat dirinya seorang imam yang tubuhnya tengkurap tidak bergerak, pedangnya terlempar jatuh di tempat sejauh 1 tombak lebih. Dengan cepat Go Yapa menghampiri tapi ia lantas merendek. Karena imam tua itu digegernya sudah terpantek oleh sepotong kayu yang menembus sampai ke dadanya. Lembah Kui Kau telah berubah menjadi lembah neraka, saat itu yang tertampak hanya reruntuhan puing. Tapi kemana perginya orang-orang dari Hian Kui Kau? Mungkin mereka sudah pada meninggalkan tempat itu untuk menghindarkan diri dari ledakan kalau benar. Demikian halnya, mereka tentunya masih berada di dekat situ, belum berlalu jauh. Sekarang orang-orang sembilan partai cuma ketinggalan tiga orang kalau terpegat oleh mereka, benar-benar sangat sulit untuk meloloskan diri. Go Yapa merasa piluh hatinya ia lalu berkata dengan cemas, Taisu kalian lekas pergi. Tiaw Go An Taisu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dengan sorot metel, tajam ia menjawab dengan suara dingin, Pergi? Kau suruh kita pergi kemana kalian sudah mengeluarkan sepenuh tenaga untuk kepentingan partai semua, sekarang boleh keluar dari Kui Kau? Tiaw Go An Taisu mendadak matanya kelihatan merah beringas, ia berkata dengan suara gusar. Perbuatannya Hian Kui Kau begitu kejam. Mereka telah membunuh banyak kawan-kawan kita, kalau kita lantas pergi begitu saja, apa masih ada muka berkelana di dunia Kang Ou? Kalian boleh berusaha keluar dari Kui Kau, tetapi Lolap belum puas sebelum bertanding dengan Ciantok Jin Mo, Lim Coek juga lantas lompat bangun dan berkata dengan suara bengis, Benar! Aku si orang Shilin merah mengorbankan jiwaku yang tua ini, biar bagaimana juga aku harus menuntut balas sakit hati kawan-kawan kita ini, sehabis berkata demikian sambil menenteng pedangnya, ia berjalan menuju ke dalam lembah dengan tindakan lebar. Tindakannya ia segera diikuti oleh Bu Ye To Tiang. Tiao Go Antaisu berkata pula, Go Si Chu yang membawa tanda pusaka dan minta pertolongan buat kawan-kawan sekarang ternyata telah mendapat kekalahan begitu hebat, Lolap sungguh merasa malu, mengapa Si Chu tidak mau meninggalkan tempat yang berbahaya ini dulu, lalu dengan tanda pusaka itu mengumpulkan lagi semua orang gagah di dunia untuk kembali lagi ke sini. Alisnya Go Awiapa kelihatan berdiri, ia menjawab dengan suara gagah, kalian semua telah bersedia mengorbankan jiwa untuk membela kawan, kalian yang sudah binasa, apakah kalian kira aku Go Awiapa yang juga hendak membela sahabatku harus sayangi. Selembar jiwaku sehabis berkata begitu, ia lantas lari menyusul Bu Ye To Tiang. Empat manusia yang keras kepala ini meskipun sudah mengalami kekalahan yang hebat, tetapi ternyata masih bertekad bulat hendak mencapai maksud mereka. Lim Choe yang keadaannya sudah mirip dengan banteng terluka, berjalan lebih dulu dengan kecepatan bagaikan kilat sebentar saja sudah berada di lembah kuikau. Tetapi, apa yang mengherankan ialah di sepanjang jalan itu mereka tidak menemukan orang-orangnya hian kuikau. Kalau begitu mungkin orang-orang itu sudah mempersiapkan diri lebih dulu, maka keadaan yang kelihatannya sesunyi itu mungkin sebenarnya faada lebih berbahaya. Mungkin juga mereka dengan sengaja hendak menjebak musuhnya sampai masuk ke dalam, kemudian dibasmi semuanya. Tetapi orang sisa-sisa dari sembilan partai dan Go Awiapa itu semua sudah tidak menghiraukan lagi semua bahaya yang akan mengancam mereka, dengan berani pula mereka terus menerjang maju. Tidak berapa lama, mereka sampai di depan serentetan bangunan rumah, tetapi di situ pun keadaannya sangat sunyi. Lim Choe lantas membentak dengan suara keras, kawanan penjahat dari hian kuikau kalau tidak leka sunjukkan diri jangan sesalkan kalau aku si orang Shilin nanti akan membakar habis tempat ini, perkataan baru saja ditutup, mendadak terdengar suara orang yang berkata sambil tertawa dingin, kalian sudah dekat mampus, masih mau jual lagak Lim Choe lantas mencari-cari dari mana datangnya suara tadi. Ia sudah mengetahui bahwa suara itu adalah suaranya Bopin, tetapi suara itu sebentar kedengarannya dari sebelah kiri sebentar kemudian dari sebelah kanan sehingga hal ini telah membuat orang sukar mendapatkan tempat sembunyinya yang jitu. Pada saat itu, ia sudah tidak mampu lagi mengendalikan hawa amarah Nja dengan tidak ayal lagi ia lantas mengeluarkan alat pembakarannya, dan sudah bersedia hendak membakar rumah. Siapa tahu, tiba-tiba kedengaran suara aneh seperti burung hantu yang keluar dari rumah tinggi dan kemudian disusul oleh melayang turunnya bayangan orang. Lim Choe setelah mengawasi, baru kenali orang yang baru tiba itu ternyata adalah satu nenek-nenek berambut putih yang membawa tongkat kepala naga. Lim Choe dengan tidak berpikir panjang gerakan pedannya menikam nenek-nenek itu. Perbuatannya itu telah mengejutkan si nenek. Sebab dalam suatu ilmu silat, orang harus mengutamakan keadaan dirinya sendiri lebih dahulu, kemudian baru melakukan serangan terhadap musuhnya. Tetapi, bagi Lim Choe yang kesetanan tidak ada pikiran demikian. Serangan tongkat si nenek tidak digubris, ia malah menyerang dengan pedannya, maksudnya ialah supaya sama-sama rubuh, maka, sekalipun serangan nenek itu bisa melukai dirinya, tetapi nenek itu sendiri juga mungkin akan dinasa oleh karenanya. Dalam keadaan yang membahayakan demikian, terpaksa si nenek harus melindungi dirinya lebih dulu, maka tongkatnya lantas memapak pedang lawannya. Suara terang, lalu terdengar nyaring, Lim Choe yang merasakan kesemutan pada lengannya, kakinya mundur tiga langkah. Tetapi nenek itu lantas lompat mundur sejauh setumbak lebih, kemudian berkata sambil ketawa dingin, Lim Choe yang kenalkan kau padaku. Lim Choe yang lantas memandang, lalu ketawa bergelak-gelak. Aku kira siapa, jawabnya, tidak tahunya adalah kau, kau Hun Limu. Manusia tidak tahu malu itu, apakah kau juga menyerahkan dirimu menjadi budak hian kui kau untuk sesuap nasi. Jangan pergi. Sambuti seranganku ini, setelah berkata, dengan cepat ia maju menyerang. Tiao Goan Tai Su yang pada saat itu juga sudah sampai di situ lantas mencegah perbuatan Lim Choe X Raya berkata, Lim Si Chu, silahkan mundur dulu. Biarlah serakan iblis ini padaku, kau Hun Limu ketawa terkekeh-kekeh sejenak. Pantas di depan tadi ada begitu ramai. Ternyata kalian kawanan kepala gundul dan hidung kerbau telah datang semuanya, perkataannya diteruskan setelah berhenti sejenak. Aku si tua bangka sudah banyak tahun tidak mau campur urusan luar, tetapi hari ini kita harus bertempur sampai puas. Hi, hi, Tiao Goan Tai Su tidak menjawab. Ia segera menentang kedua tangannya dan menjambar pundak kau Hun Limu. Ternyata padri tua itu sudah membuka pantangan membunuhnya begitu turun tangan ia sudah menggunakan ilmu leong jauh kangnya yang sangat hebat. Dari ujung jarin fa saja sudah mengeluarkan suara yang hendak menembusi badan orang. Kau Hun Limu sebangsa orang berkepala batu juga, tetapi ia tahu benar kelihayan padri tua itu, maka ia tidak berani bertindak gegabah di hadapannya, dengan tongkat kepala naganya ia mencoba menangkis serangan Tiao Goan Tai Su. Ketua Siao Lim Pei itu ketawa dingin, mendadak gerakan tangannya di rubah, kali ini tidak menyambar pundak orang, tetapi menyekal dan merebut tongkat. Kedua orang itu sama-sama mengeluarkan seluruh kekuatannya dan disalurkan ke tongkat sehingga seketika itu keduanya lantas berkutatan. Goh Yapa yang menyaksiksi itu, karena menganggap sudah hendak nekat-nekat dan maka tidak perdulikan peraturan dunia Kang Ou lagi. Setelah berpikir sejenak ia lantas memutar pecutnya sambil mengeram hebat ia menghajar kepala Kau Hun Limau. Pada saat itu, Kau Hun Limau sedang memusatkan kekuatannya pada tongkatnya untuk mengadu kekuatan dengan Tiao Goan Tai Su, bagaimana dapat menahan serangan Goh Yapa ini, maka sebentar saja pecut Goh Yapa sudah hampir menghajar punggungnya. Ternyata Kau Hun Limau cukup lihai sebelum pecut Goh Yapa mengenai dirinya, mendadak ia membentak dan melepaskan tangan kirinya untuk menyerang balik, sehingga Goh Yapa sampai jungkir balik. Tetapi ia sendiri yang melepaskan tangan kirinya itu, telah terdesak oleh kekuatan Tiao Goan Tai Su, sehingga dah sedar keluar dari mulutnya. Goh Yapa merayap bangun lagi, kembali menyerbu dengan pecutnya. Kau Hun Limau yang sudah luka di dalam tidak DFJN jirgil insinyur diri maka serangan Goh Yapa kali ini telah mengenai dirinfa dengan telak. Ia lalu mundur sempoyongan lagi beberapa tindak, kembali memuntahkan darah segar. Lim Coek tidak mau tinggal diam, pedang di tangannya bergerak hendak mengambil kepala Kau Hun Limau. Mendadak terdengar suara bentakan keras, tahan yang lain disusul oleh munculnya dua bayangan orang. Lim Coek terpaksa menarik kembali serangan pedangnya, pada saat itu dilihatnya di depannya berdiri satu padri dan satu imam tua. Pada pundaknya imam tua itu mengemblok dua batang genta, jenggotnya yang putih panjangnya sampai dada, ternyata ia adalah seorang gagah yang terkenal dari golongan hitam pada 30 tahun berselang namanya Song Pin bergelar Tiok Dieng Lai Su. Di sampingnya, ada seorang padri berjubah merah yang membawa sebuah bokor tembaga, yang sangat berat kelihatannya. Dengan ketawa dingin padri itu berkata, kalian semua adalah orang-orang ternama dari golongan orang-orang baik, tetapi ternyata hendak mengandalkan jumlah yang banyak untuk meraih kemenangan, sekarang aku ingin mencoba kepandayan kalian. Bu Ye Toti yang segera maju menghampiri seraya berkata, Toa Hosh yang ini apa bukan Tong Pun Hwes Hio yang pada 40 tahun berselang diusir dari ngergo Tapsan Sipadri merah wajahnya, ia menjawab dengan suara bengis, manusia sombong, kau berani membikin jelek namaku, hari ini aku nanti suruh kau merasai bokor tembagaku. Baru habis berkata, bokor tembaganya yang berat sudah melesat keluar dari tangganya dan menyambar diri Bu Ye Toti yang. Bu Ye Toti yang terperanjat, ia buru-buru menyontek dengan pedangnya. Siapanya na dalam bokor itu ternyata ada rahasianya, ketika ujung pedang Bu Ye Toti yang menotol badan bokor, badan itu lantas berputaran, lalu menyemburkan barang cair berwarna hijau. Bukan kepalang kagetnya Bu Ye Toti yang dengan cepat ia menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya, kemudian lompat mundur. Tapi gerakannya itu ternyata masih agak terlamoat, sebab barang cair itu sudah jatuh di lehernya laksana air hujan. Sebentar saja kulit leher Bu Ye Toti yang sudah terbakar. Bu Ye Toti yang kesakitan setengah mati, ia lantas bergelidingan di tanah. Tongpun Hua Oshio maju menghampiri, dengan tangan kirinya ia menyambuti bokornya, tangan kanannya sudah bersedia hendak menghantam kepala Bu Ye Toti yang. Tapi Lim Coek sudah lompat maju merintangi sambil membentak, Padri Ganas, kau berani melukai sahabatku goya paburu baru memondong dirinya Bu Ye Toti yang, siapanya tak sudah terkena racun jahat, napasnya memburu, lehernya penuh air kuning berbau busuk. Tiao Go Antaisu gelengkan kepala dari dalam sakunya. Ia mengeluarkan sebuah obat pil lalu dimasukkan ke dalam mulut Bu Ye Toti yang sembelari berkata, Gou Si Chu, kau baik-baik melindungi dirinya Lola akan menuntut balas untuk dia, Gou Yapa mengangguk. Tiao Go Antaisu lalu keluarkan pekihkan nyaring dari dalam pinggangnya. Ia mengeluarkan sepasang roda terbang yang menancarkan sinar gemerlapan. Tatkala sepasang roda terbang itu dirangkap lantas terdengar suara yang amat nyaring. Kemudian ia berkata dengan suara bengis, Hian Kui kau telah menggunakan senjata beracun yang sangat ganas, jangan sesalkan Lolap hendak turun tangan jahat secepat Kila Tia sudah menerjang diri Tongpun Huo Siu. Siok Beng Lai Su lantas berseru, Taisu apa juga ingin aku turun tangan sekalian ya lantas maju sambil lintangkan kedua gaotannya. Tiao Go Antaisu tidak menjawab, roda di tangan kirinya diputar, tapi roda di tangan kanannya yang melesat keluar. Siok Beng Lai Su tidak tahu sampai di mana kelihayan sepasang roda itu, ia tidak berani menyambuti dengan kekerasan. Ia putar tubuhnya, kedua gaotannya dipakai untuk melindungi tubuhnya. Tiao Go Antaisu ketawa dingin tangan kenannya menggapai, roda terbang itu segera balik kembali berbareng dengan itu, roda di tangan kirinya lantas melesat keluar. Siok Beng Lai Su mencoba beberapa kali melindungi diri dengan gaotannya. Melihat sepasang roda itu cuma beterbangan bergantian, tidak ada apa-apanya yang luar biasa, dalam hati mulai merasa lega. Diam-diam hati mulai berpikir, ilmu kepandaian Xiao Ling Pei ternyata cuma begitu saja, karena ia pandang ringan senjata lawannya, sekarang ia coba menyambuti dengan kekerasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.